cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih ya deh ya kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan lanjut faktor lingkungan faktor lingkungan klik ada lanjut karena tinggal di daerah peredaran kemudian nah sekolah di lingkungan yang perawan narkoba ya semoga dicanti tidaklah insyaallah apalagi apalagi untuk candikan jadi insyaallah ya kalau lingkungan sekolah jangan sampai kemudian bergaul dengan pemakai ini yang adik-adik perlu antisipasi yaitu bergaul dengan pemakai nanti terus diajak-ajak kemudian untuk dorongan dari kelompok merayu jangan sampai terlalu kena bujuk perayunya ini biasanya lebih mudah pak karena teman sebahaya ini ya teman sebahaya teman sebahaya tapi jadi teman berbahaya jadi gak boleh kemudian yang terakhir keluarga kurang harmonis terus ke ibu-ibu ini yang keluarga kurang harmonis maka nenek bapak yang mulai gawe kewedang nah terus kalau apa adik-adik bapak ibunya baru pulang kerja yuk dipijeti atau dipiyai ya dibikinin minum biar ibarannya keluarga di rumah lebih rukun kemudian yang terakhir faktor pendukung yang lain yaitu mudahnya diperdaya oleh bandar ini ada beberapa faktor ya mungkin yang paling berbahaya yang anak-anak TK itu dengan permen-permen permen-permen yang ternyata narkoba ya bukannya bandar itu memperdaya tapi emang anak-anak kan seleranya ke permen-permen itu diiming-iming permen gitu ya bapaknya ya ya mitos menggunakan narkoba meningkatkan tenaga ya dari beberapa pengguna sabu ya memang saat menggunakan tuh itu kayak apa ya tumpukan baju bu ya kerjanya tidur terus lambruk terus ya jadi seperti itu sangat berbahaya kemudian yang terakhir kurang mendapat bekal agama di pembelajaran di rumah ya ngaji sih bener ya ngaji sih bener ya kemudian lanjut nah ini kita biar lihat ya di sini ini untuk penggunaan narkoba ya yaitu narkoba heroine dan putau pakai jarum suntik kemudian yang sabu-sabu itu yang disebut bong bong itu disebut bong lanjut jangan dipiru kemudian nih perubahan fisik ya perubahan fisik apatis masa bodoh hidung berair kemudian takut air alias malas mandi ising malas mandi ada ada ini mandi semua bapak ya ini zoom meeting udah mandi semua ini apa ada yang masih bangun tidur ya kemudian malas belajar kemudian tidak sopan dengan orang ya suka begadang begadang ngajir apa-apa begadang belajar gak apa-apa yang penting jangan begadang yang lain saya lagunya bang Roma itu begadang jangan begadang kalau tiada artinya ya kalau tiada artinya kemudian tidak menjalankan ya perintah agama ya shalat lima waktu ya dan masih banyak lagi ya nih yang terakhir yang jelas nih sering minta uang bahkan mencuri yaitu pengalaman yang sudah saya ceritakan yang sudah saya ceritakan keluhan dari ibunya ya jadi terpak ternyata yang nyuri perhiasan bukan maling tapi anaknya sendiri ya nah ini apa bahayanya narkoba yaitu lanjut ya dampak buruknya ada beberapa kita bagi kita bagi tiga juga yaitu di aspek fisik aspek sosial dan strategis yaitu aspek fisiknya lanjut ya pada badan kita badan sakit-sakitan ini musim pandemi ya jangan sampai badan kita sakit ya udah sakit-sakitan ya mudah tertular HIV-AID mudah tertular apalagi corona ya perlu sampaikan disini ya jangan sampai drop ya perlu saya sampaikan disini saya juga penyintas covid saya disini juga sebagai penyintas covid karena aktivitas terlalu penuh ya mungkin lupa makan ya akhirnya stamina drop ya covid nyerang jadi adik-adik perlu saya sampaikan anti tidak masalah karena mengurangi 40% penularan ya terus protokol kesehatan tetap dilaksanakan kemudian yang paling bahaya ini untuk aspek fisik dari narkoba untuk adik-adik yang berbuat sama ya nanti jadi rela jual diri akhirnya terjunya ke prostitusi bisa dilihat ya dari artis-artis yang ditangkap narkoba akhirnya butuh uang banyak kemarin terakhir kalau gak salah Vanessa Angel nah itu tertangkap juga narkoba juga kemudian kalau menimbulkan ketergantungan menjadikan overdosis ya lanjut keluarganya pasti kemudian bagi masyarakat di lingkungan keluarga saja nyuri apalagi di lingkungan yang lain kemudian sangat berbahaya untuk di jalan bisa menimbulkan laka lantas karena lampu merah kuning hijau dikira lampu disco tetap goyang saja itu kemudian korupsi atau menjuri kemudian aspek strategisnya yang jelas merusak generasi bangsa yang seharusnya jadi jenderal malah hilang semua cita-citanya kegur semua lanjut nah ini organ tubuh yang dirusak ya disini gigi biasanya yang paling kelihatan kalau pemakai kelas berat giginya pasti hancur bukan ompong tapi hancur nah itu ada yang meringis giginya giginya masih bagus itu jantung kemudian ginjal sum-sum tulang janin makannya nih janin itu paling bahaya yang lagi hamil karena pemakai sering keguguran juga organ vital semua ini ya organ vital terutama yang paling berat itu otak fungsi otak jadi hilang tidak normal lanjut nah ini ganja ganja ini nanti mungkin bisa di share setelah session-session semua selesai ya biar adik-adik bisa sedikit-sedikit banyak tahu ya di share-nya nanti aja bu setelah semua selesai ini ganja lanjut ini heroin atau putau ini bisa adik-adik lihat kemudian nah ini ekstasi terakhir lanjut ekstasi warna warni warna warni ada bentuk kapsul ada yang bentuk kapsul karena sudah dihancurkan dihancurkan dimasukkan kapsul seperti obat akhirnya disitu seperti obat tapi warnanya ngejreng-ngejreng ada pink hijau metalik dan yang lain-lain ada bentuk panda dan ada yang lain-lain kemudian lanjut nah ini yang booming di Jawa Timur ya pasti ya sabu-sabu dari beberapa penanganan yang saya laksanakan untuk beberapa daerah beda karakter mungkin di daerah Sumatera atau Aceh yang lebih banyak keganja kemudian di Bali terjamur tai sapi jamurnya tai sapi diolah padahal tumbuhnya di tai sapi itu macem-macem memang bahkan apa namanya kalau di sana pokoknya mushroom jamur masrum tapi jamur kemudian nih obat daftar G ya lanjut Mbak Nia nah ini yang sering kita tangkap biasanya logo double L double L tulisannya LL di apa di tabletnya LL padahal ini untuk ngopini anjing rabies tapi karena tergantungan akhirnya diminum juga oleh para pelaku tapi di situ itu Bapak itu memanipulasi gitu kemasannya lanjut lanjut nah ini kalau ini rokok ya kalau rokok ini emang zat adiktif saya terus terang merokok ya tolong adik-adik ya boleh merokok tapi hormati hak asasi nah ini yang sering berhubungan dengan kami yaitu sanksi hukum penyalahgunaan narkoba ya golongan 1 10 tahun golongan 2 7 tahun golongan 3 5 tahun plus denda dendanya ya enggak main-main dendanya banyak kemudian pengedar kalau pengedar pidana mati kemarin kalau enggak salah ada yang bandar ditemrak di porong satu meninggal dunia ya kemudian pengedar pokoknya dendanya dan itunya lebih berat projek pernah membongkar sindikat produsen di Taman Dayu Taman Dayu ya ada satu rumah yang digunakan untuk memproduksi sabu-sabu dekat sini ya Bapak ya di Taman Dayu tidak kelihatan memang ya tidak kelihatan tapi karena rumahnya sepi di perumahan mewah ternyata kita buat produksi ya kamar-kamarnya isinya bahan-bahan semua ya kemudian untuk pelaku yang terorganisir biasanya ya juga ancaman tertinggi hukuman mati karena merusak generasi bangsa lanjut ini lanjut saja tadi sudah nah ini pencegahannya ya seperti ini kita langsung melakukan dengan pendidikan ya di lingkungan sekolah meskipun pembelajaran secara daring tapi tetap kita tetap kita sampaikan sedikit banyak pengetahuan tentang narkoba agar adik-adik lebih bisa aware ibaratnya dengan bahaya narkoba adik-adik juga bisa membentuk kelompok asih pelajar anti narkoba ya kemudian aturan sekolah yang jelas dan tegas kalau ada yang tersangkut mungkin langsung dikeluarkan atau diberi sanksi ya bentuk jaringan pengawas orang tua ya orang tua biasanya tapi kalau bikin grup jangan ibu-ibu semua bu nanti jadinya grup arisan grup arisan masak ok kemudian integrasikan pengetahuan narkoba ke mata pelajaran nah ini nanti saya mungkin bisa kami bagi file ini kemudian bisa di combine nanti untuk pelajaran yang lain ya untuk pelajaran yang lain misalkan pelajaran kimia terus pelajaran PPKN masih ada bukan PPKM PPKN saya dulu PMP lanjut ya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah membangkitkan kembali rasa kebangsaan yang merosot ya sekarang memang ya saya senang sekali lihat sekolah ini karena saya saya juga di taruna ya taruna apol ya kalau yang tipe-tipe seperti ini memang lebih apa nilai-nilai kebangsaan lebih ditanamkan ya kadangkan ada yang kurang makanya saya pengennya ketemu langsung dengan adik-adik biasanya kalau adik-adik di SMA yang seperti ini punya Yeliel juga betul Bapak betul cuma sekarang masih terkendala ini semoga semoga pandemi cepat berlalu amin cepat berlalu amin ya lanjut nah ini yang jelas kalau adik-adik sampai kena narkoba yang jelas hancur keluarga hancur individu dan hancur masa depannya bapak ya lanjut nah ini bisa digambarkan ya dide-dide kalau sampai terjebak masalah narkoba jadi kalau kehabisan seperti itu gembal amok gembal amok lanjut ini yang mendasar ya kaus aktif kemudian pencegahan kita di dalam hal ini polsek masuk ke kategori pencegahan kemudian untuk untuk apa ya yang penangkapan itu biasanya pores biasanya yang menangkap tentang narkoba lanjut nah ini ini kalau ini langkah strategis yang dilaksanakan oleh kepolisian yaitu interdiksi narkoba wilayah udara laut darat dan lintas batas biasanya kalau angkatan laut sering nangkapnya itu di laut terus terang peredaran narkoba di jawa timur peredar pertama lewat laut lewat selat di selat madura lanjut nah ini jangan dibebankan ke aparat saja ya pemerintah daerah dan peran serta masyarakat peran serta masyarakat disini kalau di SMA ini perannya guru dan murid juga murid kalau lihat temannya sudah mulai aneh-aneh informasikan ke gurunya ya guru bisa counseling atau bisa yang lain ya kemudian kalau sudah melawan bisa laporan ke polsek ya polsek lanjut nah disini ada rehabilitasi medis ya ada beberapa klinik yang diberi izin kementerian kesehatan biasanya kalau yang artis-artis kemudian tokan-tokan yang hanya pemakai ya hukumannya rehab tapi mereka wajib lapor rehab emang cukup berat untuk rehabilitasi ya menjembuhkan efek adiktif cukup berat ya bisa dilihat disuruh tari disuruh jalan aja mereka mualesnya minta ampun lanjut nah ini dari 100% kasus ya kelompok coba-coba pakai adalah kelompok pelajar dan mahasiswa ini jadi tolong adik-adik enggak usah aneh-aneh nyoba-nyoba ini ya mending kalau yang cewek coba-coba menu baru dimasak ya syukur-syukur di terkepol sekalhamdulillah amin jadi entrepreneur nanti bapak siap kemudian lanjut nah disini integrasi pendidikan ya mungkin bahan-bahan ini bisa diintegrasikan ke bahan pengajaran bu ya ke bahan pengajaran karena disini ada beberapa macam pelajaran yang bisa diambil dari bahan yang saya berikan lanjut ya ini peran remaja nih ya ini yang agak susah sekarang di musim pandemi ya pelatihan keterampilan ya yang saya lihat sekarang pada terampil main hp enggak tahu main instagram apa mobil legend atau apa ya saya terus terang enggak pernah main game lagi semenjak saya lulus lulus sekolah ya dulu saya emang game tapi gamernya di depan komputer nah kalau sekarang semua pakai hp pakai hp olahraganya olahraga jari itu olahraga jari ya kemudian kegiatan alternatif ya bisa adik-adik laksanakan yang sekarang ngetrend adalah sepeda ya monggo dilaksanakan kepedaan ya karena sudah sudah satu tahun ya bu kita ya sejak bulan januari sejak bulan januari kita pembelajaran mandiri jangan sampai nanti masuk timbangannya naik 10 kilo jadi adik-adik enggak pernah olahraga ya kemudian pembangunan kegiatan komunitas yang produktif ya silahkan ya yang punya komunitas yang produktif dan positif dan positif ya jangan sampai kayak kemarin di kejadian di gelam ini kemarin ada pengeroyokan yang dilaksanakan oleh beberapa pemuda ya sudah tertangkap ada beberapa orang bu alasannya sepele katanya dendam sampai bawa kapak dan yang lain-lain ya masih anak-anak muda juga ya tolong adik-adik jangan sampai terpengaruh yang seperti itu ya lanjut nah disini peran orang tua ya ciptakan rumah sehat harmonis yuk oh juhar harmonisnya naik tanggal nombok ya kalau bisa pas gajian itu bapaknya ya kalau harmonisnya tanggal nombok yuk masaknya anak-anaknya kemudian asuh dan didik anak dengan baik biasanya anak tuh learning by doing jadi kalau bapak dan ibunya dijadikan patokan sebagai contoh ya ya kalau bapaknya bagus mungkin anaknya juga ikut baguslah insyaallah ya kemudian menjadi pengawas yang baik ya meskipun akan anak-anak kalau di awasi terlalu ketat malah tertekan ya mungkin pengawasannya bisa dilaksanakan ya seninya jadi orang tua bagaimana lanjut nah disini peran tokoh masyarakat dan pemerintah ya kalau saya sebagai para keamanan selain melaksanakan penyuluhan juga melaksanakan penegakan hukum kemudian masyarakat apa pemerintah juga memberikan tempat-tempat rehab rehabilitasi atau pengobatan pada orang-orang yang mantan pecandu narkoba kemudian pemerintah mendorong fasilitas kegiatan yang mewadahkan adik-adik bisa menyalurkan hobinya ya bisa banyak hobinya lah ya kemudian upaya dari polri lanjut disini nah nih preemptive yaitu tindakan tindakan ya sebelum pencegahan malah ya kerjasama dengan bandara ya cukai biasanya yang tertangkap membawa besar itu di bandara juga kemudian pelabuhan nah disini pelabuhan laut kita bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut juga kemudian terminal bus dan stasiun kereta api ya dalam beberapa penangkapan stasiun kereta api dari PJK juga dapat beberapa penghargaan karena ya karena sudah ada target nah petugas kita ditempatkan bersebelahan bu tiketnya bisa bersebelahan dengan yang akan ditangkap target ya Bapak ya target ya nanti diberikan tiket agar bersebelahan dengan petugas petugas disini depan belakang sampingnya juga untuk untuk mantau dan bisa nanggap juga jadi mereka sudah ngepasi ya tapi emang emang cara kita seperti itu kemudian lanjut ini ekstra ordinary crime alias kejahatan yang sangat luar biasa yaitu kemudian untuk preventif seperti ini dilaksanakan penyuluhan pengawasan dan motivasi masyarakat ya ini sebagai bentuk motivasi ke adik-adik jangan sampai menyalahgunakan narkoba ya lanjut nah ini represif ya memang represif sudah sering adik-adik lihat yang lebih menonjolkan kegiatan represif yaitu penangkapan biasanya ditembak sekalian itu memang kegiatan yang harus intens dilaksanakan ya si doarjo memang cukup tinggi untuk kasus narkoba lanjut nah disini jadi mungkin nanti bisa mencatat nih piket sat narkoba ada nomornya 031 894 5550 ada emailnya ya jadi untuk sat narkoba foresta si doarjo kemudian harapan kami yaitu komitmen memberantas penyalahan gunaan narkoba tidak hanya diucapkan ya dengan kata-kata tapi diwujudkan dengan tindakan nyata ya kalau kita lihat biasanya medsos isinya tuh komen-komen gak enak semua tapi yang komen belum tahu mereka bertindak atau tidak ya begitu juga dengan penanganan covid bu ya untuk polsek setiap hari melaksanakan operasi justisi beserta TNI dan Satpol BP ya kalau saya lihat itu biasanya di Gading Pajar itu ibu ya jadi kita kalau yang kelas forest di Gading Pajar kata rame tapi untuk kelas polsek kami pindah-pindah setiap-siap hari kami pindah desa pindah desa jadi kita bisa merabat-rabat desa mana yang sudah tertib desa mana yang belum tertib ya memang kita harus bersentuhan dengan masyarakat tapi harus seperti itu untuk menertibkan masyarakat ya padang komentar jelek pasti tiap hari kalau di medsos gak masalah tapi apakah yang berkomentar sudah berbuat kita akan tidak tahu kita sudah laksanakan siang malam ya tapi untuk kesehatan masyarakat bersama kemudian ini perbandingan ungkap kasus ya perbandingan ungkap kasus nah ini kasus di 2018 di Sidoarjo ada 494 kemudian 2019 541 naik terus naik terus belum lagi yang ditangkap oleh BNN belum lagi yang ditangkap oleh Polda karena Sidoarjo kan dekat dengan Polda ya jadi cukup tinggi ya di Sidoarjo jadi tolong hati-hati lanjut nah ini barang buktinya 3 kilo 3 kilo sabu 3 kilo tapi nilainya naik 3 kilo beras paling berapa ini 3 kilo berarti MMA 3 M lebih ini 1 kilonya bisa 1 gram sekarang kurang lebih di atas 5 juta 1 gramnya makanya jadi cukup menggiurkan sekarang bisnis yang cukup menggiurkan tapi menyesatkan itu ya oh ini haramkan narkoba ini bisa rekan-rekan jadikan status apa-apa ya kemudian lanjut nah saya know to drag ya ini penutup ya demikian materi ini saya sampaikan bila ada pertanyaan yang bisa saya jawab mungkin saya jawab sekarang tapi kalau belum bisa saya jawab saya tanyakan ke senior bagian narkoba yang lebih tahu dan lebih paham dari saya baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bangulsek Canggi Bapak Nomi Saris Polisi Yuli Kristal Mungkin ada pertanyaan boleh dari anak-anakku sekalian barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Kapolsek atau kepada Ibu Kanit Bin Mas beliau akan memberikan informasi apabila ada pertanyaan dari para Taruna kelas 10 dan kelas 11 silakan untuk yang akan bertanya untuk raise hand dulu untuk mengangkat tangan jangan lupa untuk menyampaikan nama kelas sesuai dengan protab yang ada di SMA Hangta 5 dipersilakan untuk kelas 10 dan kelas 11 ada yang mau ditanyakan silakan untuk anak-anak itu Mas Muhammad Faliyah ini angkat tangan apa benar-benar kayak rambut benar-benar benar-benar nol rambut ganteng ya le ya ganteng sekali lagi pada kelas 10 dan kelas 11 yang akan memberikan pertanyaan diperhatikan oh ya untuk Pramudia dari kelas 11 IPS 2 Pramudia Fanya dan Hari sudah raise hand sudah mengangkat tangan ini nanti akan menanyakan sesuatu kepada Pak Kapolsek atau Bu Kanit untuk bisa memberikan Pramudia Ananta dari kelas 11 IPS 2 kami persilakan untuk Pramudia terlebih dahulu kemudian dilanjutkan Fanya Pramudia dari kelas 11 IPS 1 dan hari ini kelas 11 Pardhan dan kelas 11 IPS 2 silakan kelas 11 IPS 2 terlebih dahulu baik terima kasih atas waktunya mohon izin memperkenalkan diri saya Pramudia dari kelas IPS 2 mohon izin bertanya Pak sekarang ini kan lagi trendnya VAP atau rokok elektrik karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa VAP ini tuh lebih aman daripada rokok konvensional nah sementara itu pengedar itu kan cerdik Pak apakah mungkin pengedar itu mengedarkan narkobanya melalui VAP dengan menggunakan narkoba jenis baru yaitu blue safir yang bentuknya itu seperti cairan liquid sekian terima kasih ya terima kasih mohon izin Bapak ini adalah tersebut bisa narkoba si dojo Bapak mohon izin dari SMA 25 ya terima kasih jadi terima kasih yang terpilih sebagai finalis tandaan si narkoba kapasit si dojo tahun 2020 selanjutnya untuk tarunan ini langsung dijawab atau dilanjutkan Bapak terus aja dulu Bapak selanjutnya untuk tarunan Vanya dari kelas 11 IPS 1 silahkan siap terima kasih atas waktunya sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Vanya Nandiyo dari kelas 11 IPS 1 disini saya akan bertanya kalau seperti yang kita ketahui seseorang dapat terdeteksi narkoba itu melalui tes urin kalau semisal orang tersebut sedang melakukan tes swab antigen atau PCR itu narkobanya juga terdeteksi atau enggak terima kasih terima kasih untuk Vanya satu lagi satu lagi dari Fardan Fardan kelas 11 MIPA 2 dipercilakan untuk mengajukan pertanyaan Fardan perang perang selalu Fardan Fardan ulangi dulu Fardan Fardan coba diulangi lagi Fardan ya Fardan diulangi agak pelan karena suaranya tidak terdengar dari sini oke silakan diulangi silakan Fardan diunmute ya diunmute itu Fardan masih diunmute masih diunmute Fardan Fardan ada masalah di mic nya itu Fardan kita geser aja dulu ya Nurin geser dulu ke Nurin yang audionya Nurin silakan Nurin dari kelas 10 MIPA 3 silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri nama saya Nurin Fatika dari kelas 10 MIPA 3 mohon izin bertanya Pak untuk sangsi hukum golongan 1, 2, 3 itu berlaku untuk siapa saja oh ya terima kasih baik mohon izin Pak Kapolsek dan Bu Kanit ini 3 pertanyaan dulu mau gak bisa dijawab terima kasih Mas Pramudia AN Pramudia Anantanur wah kok jenengnya kaya pejabat ya 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 saya kan 2 tahun di Laboratorio Wiron Forensik Sabang Surabaya yang mengawaki khusus narkoba disini memang ada varian baru yang disalurkan biasanya sabu cair ya sabu cair dan mereka juga ada prosesnya ya tidak segampang itu membuat sabu cair dimasukkan ke dalam HP ada prosesnya ya jadi dari hasil lidiknya hasil lidik rekan-rekan yang di lapangan ya mungkin ditangkap dulu atau dibeli dulu ya lewat kegiatan penyelidikan baru kita tes di lab ya tesnya gak sembarangan tesnya disini pakai alat GCMS ya GCMS dan gak semua lab punya gak semua lab punya dari alat GCMS tersebut nanti keluar ya keluar hasilnya bu hasilnya seperti itu apakah ada kandungan ya mentafetamin atau amfetamin disitu kalau ada pik hasilnya kalau orang orang IPA biasanya tahu nanti karena ini berhubungan dengan lab lebih spesifik kalau ada berarti HP tersebut mengandung kandungan narkoba tapi ada beberapa kami sampai mengecek hampir 100 sampel yang sampai dibeli karena untuk menentukan bahwa ini ada atau enggak dari 100 sampel kemarin paling dapat 3 3 yang benar-benar mengandung narkoba memang agak sulit antisipasinya tapi tetap dilaksanakan penyelidikan dan dilaksanakan tes juga kemudian dari kemasan yang positif mengandung kita tangkap pengedarnya seperti itu untuk pengedar di lapangan kemudian untuk pertanyaan kedua Mbak Fanya Mbak Fanya disini tes urin beda dengan tes covid ya jadi untuk tes covid yang diambil dari nasofaring nasofaring alias apa sekresi di hidung dan tenggorokan ya untuk tes urin tes urin sama juga Pak disana ada alatnya DCMS ya DCMS emang digunakan untuk mengekstrak semua kandungan ya kandungan baik itu kandungan obat kandungan narkoba biasanya diambil dari urin dan darah ya kalau pemakai ya misalkan pemakai hari ini dites urin besok pasti positif ya tapi kalau biasanya pemakai lama ya kita bisa menggunakan tes darah kita bisa menggunakan tes rambut tes rambut meskipun digunduli nanti masih bisa kita akali kalau adik-adik mau kerja praktik kalau tidak salah di SMK kalau tidak salah saya saya di sana kan setahun ada beberapa SMK yang mengikuti kerja praktik di sana jadi tahu proses pengolahan ibaratnya pemeriksaan narkoba pemeriksaan narkoba tes urin saya itu sudah meriksa ambil 10 ribu urin 10 ribu boter urin sampai pesing tangan saya dulu jadi seperti itu kemudian yang terakhir untuk Mbak Nurin sanksi sanksi untuk warga negara Indonesia tapi kalau untuk aparat ada sanksi khusus lagi sanksi khusus lagi bahkan lebih memberatkan yaitu sanksi disiplin dan sanksi pemecatan juga apalagi di program kapolri yang baru ini program kapolri yang baru ini anggota yang terlibat masalah narkoba jadi pengedar jadi apa langsung pecat kalau sudah dipecat jadi masyarakat umum malah lebih repot jadi jadi pengangguran ditahan lagi jadi memang seperti itu berdampak ke keluarga sekali berdampak ke keluarga sekali jadi memang untuk sanksi sanksi selama Anda masih menjadi warga negara Republik Indonesia ya pasti itu tapi untuk anak-anak ada undang-undang perlindungan anak jadi mungkin disana ada rehabilitasi rehabilitasi ya ya rehabilitasi aja cukup mahal untuk dikirim ke Lido dan rehab makanya yang kuat rehab itu biasanya artis-artis karena biaya rehab itu biaya sendiri Bapak untuk rehab biaya sendiri agak berat untuk rehab ya langsung rehab dan lanjut tiga pertanyaan lagi ada lagi yang menanyakan lagi untuk rehab ya Pak Wardan mungkin karena tadi mic-nya agak kurang bagus jadi kurang jelas ya 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 mohon maaf Bapak mohon maaf mohon izin bertanya saya ingin bertanya tentang dua pertanyaan aja Pak yang pertama itu mengenai dua instansi yang berteran dalam penjagaan dan pemberantasan penyambungan narkoba yaitu BN dan biaya kepolisian nah saya mau bertanya disini tentang dari segi perbedaan dan kesamaan BN dan juga biaya kepolisian pelan-pelan dulu pelan-pelan audionya agak-agak dekatkan saja karena suaranya tidak jelas ditangkap disini oke pelan-pelan saja nak bisa diulang saya ingin berikutnya mengenai dua instansi yang berperan dalam penjagaan dan peperantasan penyambungan narkoba yaitu BN dan juga biaya kepolisian dimana keduanya ini kan berdugas untuk menanggulai penyambungan narkoba disini saya ingin bertanya apa perbedaan dan kesamaan dari BN dan biaya kepolisian dari segi kerjasamanya yang kedua apa gimana di masa pandemi seperti ini kan banyak orang yang tidak lakukan pekerjaan ya Pak dan mungkin ini bisa masuk dalam faktor kemiskinan nah faktor kemiskinan tersebut kan bisa menjadikan orang tersebut kehilangan pekerjaan dan juga bisa jadi orang tersebut menjadi pengedar narkoba apakah dari pemerintah sendiri gak ada gerakan untuk mencegah faktor kemiskinan tersebut untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang terjadi terima kasih selanjutnya dari Muhammad Yoga yang lainnya dimatikan dulu M Yoga silahkan untuk M Yoga silahkan baik Bapak untuk pertanyaan dari Muhammad Fardhan untuk bisa dijawab terlebih dahulu Oke terima kasih ya pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Mas Fardhan ya meskipun agak membaca ya karena suaranya gak begitu jelas Pak Fardhan ya yaitu tentang BNN dan kepolisian ya ya jadi untuk BNN dan kepolisian memang kerjasama sudah terjalin cukup baik ya kalau BNN lebih khususkan ke narkobanya tapi kalau kepolisian kan semua ya dipidum dipikor dan segala macam ya tapi kerjasama kita sudah terjalin cukup baik terbukti dengan apa mayoritas anggota BNN juga rekrutan dari kepolisian meskipun dari angkatan yang lain itu ada juga ya koordinasi dengan BNN sudah cukup terjalin dengan baik lah ya disini biasanya kalau di tingkat kasat untuk penyeluhan kasat biasanya kasat narkoba pasti mendatangkan dari BNN juga karena saya tingkatnya Kapolsek ya disini enggak ada BNN cabang Polsek jadi BNN di kecamatan enggak ada jadi kalau undangannya Kabupaten BNN pasti diikutkan bahkan untuk pemusnahan kerjasama penangkapan sering kita laksanakan dengan BNN kalau masalah kompetisi dalam menangkap wah enggak pasalah bu wajar ya karena mereka juga sudah dikhususkan narkoba ya masa tangkapannya lebih sedikit dari Polres ya mereka juga lebih kencang kemudian untuk selama pandemi ini memang bisnis narkoba itu cukup menghiurkan ya jadi kurir saja jadi kurir saja sudah bisa meraup untung puluhan juta kurir kurir bahkan sampai ada yang dimasukkan pakai plastik ke saluran pencernaan jadi memang jadi kurir saja cukup besar imbalannya oleh karena itu peran serta pemerintah di masa pandemi ini cukup serius harus dimanfaatkan kalau ini mungkin nanti bisa saya tanyakan juga ke instansi yang terkait misalkan dari Pak Camat atau bagaimana untuk mengatasi ini tapi yang jelas dari kepolisian sudah berupaya semaksimal mungkin dengan beberapa kegiatan untuk memutus rantai penyebaran COVID agar segera selesai bosan juga saya tiap hari tutup jalan rahasia rahasia seperti ini tapi apa boleh buat karena ini perintah kita harus laksanakan polsek itu biasanya jarang rahasia biasanya itu penyuluhan tapi sekarang polsek harus rahasia masker memang seperti itu tapi pemberian pemberian BLT pemberian bantuan pemerintah yang lain untuk beberapa pekerja yang terdampak mungkin itu menjadi solusi skala besar yang dilaksanakan oleh pemerintah memang cukup berat pandemi ini semoga kita dapat melalui bersama dan tidak ada yang terjebak dengan godaan para bandar narkoba godaan para bandar narkoba karena terus terang saja Sidoarjo cukup tinggi penyebarannya kami di laboratorium forex kemarin menerima penyerahan kasus ya di Jawa Timur nomor 1 Surabaya nomor 2 Sidoarjo Jawa Timur itu Bapak Jawa Timur ya Jawa Timur jadi sudah ribuan dalam satu tahun mungkin itu saja monggo baik Mas Fardan sudah bisa diterima penjelasan dari Bapak Kaposek Pak Fardan ini juga termasuk salah satu dari Duta Bapak Duta Antitarkopan Duta Antitarkopan makanya tanyaan pintar-pintar Mohon izin Bapak sambil menunggu resen dari anak-anak dari kelas 10 dan kelas 11 Mohon izin bertanya Bapak Tadi di dalam satu slide itu disampaikan bahwa ada pencegahan pencegahan ini yang biasanya dilakukan di satuan pendidikan atau di sekolah ini ada mendidik dan membina kader ini salah satunya anak-anak kita sudah banyak yang setiap tahun itu pasti ada Duta dari SMA Hang Tua 5 itu menjadi Duta Antitarkopan kemudian Duta Parpras Duta Parpras dan sebagainya itu di Kabupaten Sidoardo dan bahkan di Yayasan Hang Tua juga ada beberapa Duta yang diselenggarakan oleh Yayasan dalam rangka untuk menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba serta tindak kekerasan yang lain seperti itu Bapak namun izin bertanya untuk tingkat kami yang ada di satuan pendidikan ini selain anak-anak sudah kita bekali dengan ilmu kemudian langkah apalagi yang perlu kami lakukan karena kalau dengan edukasi edukasi sudah sering kita lakukan seperti ini juga kemudian Alhamdulillah dengan Polsek Candi kita juga sering kerjasama dengan Luhlah guna narkoba ini mungkin ada lagi yang perlu kami lakukan di sini monijen untuk dua tahun yang kemarin karena kebetulan pelaksanaan pembelajaran itu secara langsung kami kadang juga melakukan yang namanya tes urin monijen tes urin untuk seluruh siswa yang ada di hangtuah ini cuman kemudian dari tindak lanjut ini kami kadang tidak bisa menindaklanjuti jadi untuk berikutnya bagaimana seperti itu kemudian di sini kalau misalkan kami bekerja sama dengan kepolisian untuk Polsek Candi apakah ini bisa kita lakukan untuk tes urin ini karena biasanya kami menggunakan tes urin ini kami bekerja sama dengan BNN seperti itu monijen mohon penjelasannya selain edukasi kesiswa kemudian tes urin untuk para taruna SMA hangtuah lima juga Bapak Ibu Guru mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan untuk menjaga adanya penyebaran narkoba di lingkungan sekolah mohon penjelasannya terima kasih terima kasih Bu Kasadik atas pertanyaannya jadi di sini tes urin memang dilaksanakan oleh BNN kemudian untuk Polri Bu mungkin bisa langsung ke Pores untuk tidak lanjut di sini biasanya kan ada yang positif negatif tapi di sini ya karena pengalaman saya juga Bu ada bagusnya saya ditempatkan di laboratorium jadi tahu karena yang positif pakai ampul itu belum tentu pemakai karena ada zat yang nanti di pelajaran kimia itu cabangnya lain ya ternyata amfetamin metamfetamin cabangnya lain tapi bentuk susunan kimianya sama nah itu biasanya ada di obat satu airnya terdetek itu lebih lebih dari screening yang Anda laksanakan di sekolahan misalkan ada yang positif jangan dihakimi kalau dia memang benar-benar positif pemakai karena pernah kita cek ternyata di lab dengan alat yang lebih bagus dan hasilnya ternyata obat batu jadi seperti itu ya jadi kalau emang ada tes urin masal seperti yang dilaksanakan di SMA hangtua misalkan ada yang positif jangan langsung diumumkan atau nanti adiknya mungkin jadi down mentalnya bukan psikologis juga setelah itu dibawa ke laboratorium forensik di Polda Kanada disana untuk dites lebih lanjut urinnya setelah hasilnya keluar biasanya 9 jam atau 8 jam baru kita tahu atau apakah itu benar-benar rarkoba ataukah obat batuk kalau sabu biasanya seperti itu kemudian untuk langkah-langkah yang dilaksanakan memang terkendala pandemi sekali lagi kita terkendala pandemi ya biasanya ya bisa olahraga apa ya biasanya kan terlihat anak-anak yang pakai atau enggak terlihat dari tingkat keaktifannya dari tingkat keaktifannya dan pada saat kegiatan belajar mengajar ya ibu bapak guru bisa melihat ya kalau ditanya bagaimana apakah ini apakah ini bisa di konselingkan ya tapi belum tentu itu penyalahgunaan narkoba mungkin ada permasalahan di keluarga dan lain-lain tapi jangan sampai merambat ke permasalahan narkoba disini dituntut kepakaan ya bapak ibu guru yang melihat murid-muridnya oleh pekat dan jeli karena itu kalau pembelajaran tata muka kan kelihatan langsung adik-adik sing lagi sedih sing lagi apa lagi riang gak tahu ya kalau lagi putus cinta itu mungkin itu lebih kelihatan lagi biasanya banyak banyak bapak ibu bapak ibu saya sambil berguru sedikit sedikit bu biar luasana gak terlalu tegang sambil lihat adik-adik ini ada yang sambil benerin make up ada yang benerin rambut ya gak apa mungkin itu aja bu siap terima kasih bapak atas informasinya kepada kami sehingga memang selama ini bapak setiap kali kita melaksanakan tes urin itu memang tidak ada gejala apapun bapak menizin alhamdulillah diinformasikan oh ini negatif semuanya ibu tapi paling tidak kan kita harus jaga-jaga bapak yang namanya sekarang ini pergaulan anak-anak ini kita sudah tidak bisa mengawasi sekolah mengawasi dengan ketat kemudian setelah pulang dari halaman sekolah kita sudah tidak bisa lagi untuk bisa memantes seperti itu sehingga memang perlu sekali kita peran serta dari orang tua untuk bisa menjaga dan menediri anak-anaknya supaya mereka itu sudah tidak lagi tidak lagi terjerumus ke dalam jurang narkoba gitu oke mongko moderator diteruskan para kalian ada yang mau bertanya terima kasih meminjam bapak masih ada satu lagi yang mau bertanya mongko satu lagi silahkan untuk taruh namuk ya dari kelas 10 IPS 3 on kameranya Mutia Kezia Putri oke dia juga mau bertanya iya Kezia Putri dari kelas 11 IPS 2 silahkan Mutia sambil menunggu Mutia silahkan Kezia dulu Kezia 11 IPS 2 silahkan di unmute suaranya supaya terdengar bisa di unmute Kezia silahkan silahkan sebelumnya perkenalkan nama saya Kezia Putri dari 11 IPS 2 ada isu mengenai ganja dapat berguna untuk beberapa kepentingan medis seperti dapat menyembuhkan kanker sehingga muncul wacana untuk legalitas ganja dan juga menimbulkan beberapa pro-kontra di masyarakat lalu bagaimana menurut Bapak Kapolsek sendiri mengenai legalitas ganja ini terima kasih terima kasih selanjutnya untuk Mutia dari kelas 10 IPS 3 silahkan Mutia Mutia sudah mohon izin bertanya wajahnya biar kelihatan semuanya cantiknya itu cantiknya kelihatan oke let's mohon izin bertanya sebelumnya perkenalkan nama saya Mutia dari kelas 10 IPS 3 disini saya akan bertanya maretnya penggunaan narkoba juga kadang nampak ke lingkungan sekitar kita misal kita melihat seseorang menggunakan narkoba langkah-langkah apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut dek pertanyaannya dari keesia putri memang kita digemparkan dengan wacana untuk penggunaan ganja atau legalitas ganja penggunaan atau legalitas ganja kalau di Belanda memang sudah legal bahkan digunakan untuk bumbu makanan tapi di Indonesia itu baru wacana kalau menurut saya ini bukan menurut kepolisian menurut saya menurut saya masyarakat kita belum bisa untuk menerima atau dilepaskan begitu saja diawasi saja masih banyak penyalahgunaan apalagi dilegalkan tambah haur-hauran apalagi tanpa pengawasan tanpa pengawasan seperti Mbak Kaisi belajar daring aja diawasi ibunya jadi memang seperti itu kalau menurut saya belum saatnya untuk di Indonesia ganja dilegalkan karena pengawasan yang ketat saja masih banyak pelanggaran apalagi apalagi dilegalkan bisa-bisa jadi resep jadi resep dan dimanipulasi oleh warga kita mungkin itu saja untuk pendapat saya kemudian Dek Mutia Dek Mutia apa yang kita lakukan apabila melihat tetangga kita yang menggunakan narkoba kalau memang masih anak-anak laporkan dulu ke orang tuanya bagaimana Pak, Bu saya lihat anak-anak yang jendengan gini Monggo tapi kalau memang Bapak eh silakan didukung silakan laporkan ke kepolisian terdekat kepolisian terdekat biar ditindaklanjuti tapi kita tidak semudah itu langsung tanggung-tanggap kita perlu ada alat bukti juga ya karena kepolisian melangkah juga harus ada satu laporan terima kasih yang kedua juga harus ada alat bukti yang lengkap juga ya keterangan saksi dan barang buktinya itu saja ya dek ada pertanyaan lagi mungkin pertanyaannya sudah berapa bu tadi bu siap 8 sudah 8 pertanyaan yaudah bu ya kami juga ada kegiatan setelah ini di masjid PG Candi ya jadi untuk pengetatan lagi protokol kesehatan di tempat ibadah hari ini hari Jumat ya untuk kegiatan Jumatan kami juga diperintahkan oleh pimpinan untuk selain membagi masker juga memberikan penyeluhan kepada jamaah agar tetap menerapkan protokol kesehatan 5M ya Bapak sekarang ya Bapak ya 5M ya banyak M bu saya juga pusing tapi gak apa-apa ya terima kasih kepada Bapak Kapolsek Candi atas penyeluhan yang telah diberikan kalau kita bisa menyimak tadi penyeluhan dari Bapak Kapolsek Candi bahwa 90% dari kelompok coba pakai narkoba ini berasal dari kalangan kerajaan dan mahasiswa untuk itu kepada anak-anak semua taruna SMA mahasiswa kita harus betul-betul menyadari bahwa bahaya narkoba ini begitu besar terutama mengancam masa depan kalian yang cemerlang nantinya untuk itu bagi kalangan remaja seusia kalian dimohon untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif positif dan kreatif supaya kalian bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba ini selanjutnya selanjutnya marilah kita tutup acara ini pada pagi hari ini dengan berdoa supaya acara ini bisa bermanfaat memberikan keberkahan kepada kita semua pencerahan-pencerahan yang telah disampaikan oleh Bapak Apolsek Candi Bapak Komisaris Polisi Yuli Krizna STSIK supaya mendapatkan keberkahan dan bisa kita terapkan di lingkungan kita dan juga untuk kita dan keluarga kita Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rabbi Engkau lah Zad yang maha menjaga jagalah kami jagalah anak-anak kami jagalah siswa-siswi kami dari penyalahgunaan narkoba ini Ya Allah Lindungilah kami semua dari penyalahgunaan narkoba ini Lindungilah kami semua dari kegiatan-kegiatan yang negatif Lindungilah kami semua dari lingkungan yang negatif yang dapat menyebarkan ataupun dapat menularkan kebiasaan-kebiasaan buruk bagi kita semua Ya Allah Ya Rabbi Engkau lah Zad yang maha pengampun ampunilah dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami dosa bapak ibu buruk kami dan dosa orang-orang yang telah berjasa pada kehidupan kami Ya Allah berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik kehidupan akhirat yang baik juga dan jauhkanlah kami semua dari siksa api neraka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Sekian dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Bapak Apalsek Candi berserta Ibu Tanit Bin Mas Apalsek Candi dan jajarannya dan semoga ilmu yang disampaikan kepada kami mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari Allah SWT Amin Amin lagi topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Terima kasih anak-anak semua yang telah bergabung di acara penyeluhan penyalahgunaan narkoba dari Bapak Apalsek Candi atas partisipasi kalian semua mempat menghadirkan terima kasih semoga acara ini berguna dan bermanfaat memberikan keberkahan kepada kalian semua untuk materi bisa nanti di-share melalui WA nanti sudah bisa di-download di chat kolom chat ada link untuk download materinya silakan kalian yang mau mendownload materi bisa langsung di kolom chat bisa di-download oke silakan link untuk kalian semua dari room meeting ini mempat sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasi kalian semua semoga kalian semua memberikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat semoga masa depan kalian semuanya sukses gemilang cemerlang dan SMA alhamdulillah school of champions adalah sekolahnya para juara oke silakan live dari meeting ini terima kasih sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung kelas 12 lewat lewat sini langsung tak pembelajarannya sini budaya oh ya saya ada pertanyaan kepada-padamu ya ini sebagai setelah mengajar disini itu pengalaminya seperti apa ya pelanjutannya ya ada enaknya dan gak enaknya gimana itu yang enak yang enak itu ya yang gak enak jangan diceritakan ya yang enaknya yang enaknya yang ngapain diceritakan ya saya buat sendirilah kalau seneng saya nikmatin sendiri kalau susah saya bagikan alhamdulillah harus teman sama-sama merasakan ya iya suka dukanya jadi guru gimana Pak Danu ini alkohol ya ini alkohol ini gak boleh dikonsumsi atau diminum secara langsung nah sekarang kalau kebiasaannya yang mau tanya-tanya podcast silahkan dibuka media kepada Pak Danu sudah bisa dibuka sendiri-sendiri kok sudah saya buka ya eh kok kak Lips seharusnya atau mau tanya-tanya kepada Pak Ervin ini mumpung ada narasumber kita Pak Ervin Pak Ervin kapan menikah kapan menikah kalau gak sabtia minggu kalian pakai tanya banyak ya kok gak dari tadi on camp bisa Assalamualaikum Pak Danu apa lanjut mohon izin absensi dimudil untuk pembelajaran SBQ kelas 10 masih terkunci terima kasih abis ini abis ini saya buka abisannya ya langsung pelajaran enak ini pagi lor Pak Danu kelas 10 seni aku kelas 11 ya minggu ini kita mapel seni kelas 10 off dulu karena aku pakai sama sosialisasi tadi jadi pagi lor halo 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 lor ya pokoknya kelas 10 hari ini kita off dulu kita santui-santui dulu seni budayanya enggak ada minggu depan aja siap lor abisannya nanti saya buka jam setelah jumatan aja abisannya yang kelas 11 untuk sejarah peminatan tugasnya saya pending dulu itu kalau yang minat kalau enggak kalau yang enggak minat yaudah ada tugasnya dewing siap lor sampai minggu depan aja sekalian sama materinya kumpung disini bisa nanti juga ya kepada Pak Ervin mungkin sudah punya jodoh atau apa oke lor jodohnya satu atau dua Narishyah itu lipsticknya kayaknya mahal ya pakai lipstick apa kok glowing gitu loh itu lipsticknya beli di free port itu mungkin kok mahal kalau Pak Ervin pakai lipstick apa Pak kalau saya enggak pakai lipstick ini kalau saya pakai lipstick pakai lipstick apa aku itu pakai model model glossy Pak jadi sudah kayak itu kayak shining gitu loh shining semuring splendid itu lagunya Aladin itu Pak Aladin kalau good looking namanya Aladin kalau enggak good looking namanya Alakadar ya ampun lucu banget pagi lor pagi lor eh gak boleh eh gak boleh eh kok gak boleh Kak Bu Yar banyak takutannya oh iya setelah apa setelah sosialisasi ini kalau ada jadwal kalian langsung merapat ke mapol kalian masing-masing ya jangan lupa kalau enggak ada kalau jam kos ya ngopi pak ngopi oke eh kok saya ada dua eh pak saya nangisari itu sabuk nah ini ini sabuk 不知道 hai tantangan hai 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 disini partisipannya berapa 48 oke buar-buar kesya ditungguin ibu nya ya itu ya ada lo virtual background terus apa itu artis korea saya komisi saya yuk ada rm pokok yuk jangan diganti atau apa aja artis Korea diganti gitu loh Haji Bolota komeng mesimilisnya ganteng-ganteng itu sobat itu sobat itu tutup ngisari 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 Syahira kelas 10 nanti setelah jumatan saya buka absennya ya jam 13.00-14.00 infokan ke teman yang lain nanti kalau misalkan jadi kalian absen aja biar nanti bisa saya setorkan ke guru BK Oke setelah jumatan 13.00-14.00 ditutup di luar itu tidak ada ada alasan untuk tidak absen yawes saya ngopi dulu ayo pak selamat menikmati 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 terima kasih 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 terima kasih